Adalah cara untuk Anda bisa dapat 24 new customer baru. Jika, Bapak-Ibu semua, semua ini kita lakukan menjadi daily activity kita, menjadi aktivitas harian kita, prospecting, Bapak-Ibu, di luar VVSS, di luar prospecting bersama dengan leader Anda, di luar meeting group Anda, ini prospecting pribadi Anda lakukan, maka hasilnya adalah ini, yang tadi kita sudah bicarakan, hasilnya ini, 2 basic, 8 new agent. Benar kan? Karena targetnya adalah ini, Bapak-Ibu, targetnya adalah 24 orang konsumen baru. 24 orang konsumen baru terjadi omset 2 basic, 8 new agent. Estimasinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi. Ini caranya, Bapak-Ibu, ini cara untuk mendapatkan itu semua. Kita lihat di bulan pertama, jika itu terjadi, Bapak-Ibu semua, duplikasi RP-nya apa? Ini yang terjadi jika kita melakukan customer base tadi. Kita di sini bicara customer base ya, Bapak-Ibu ya. Anda sudah persiapan 3 account. Anda 1, Anda 2, Anda 3. Anggaplah seperti itu, Bapak-Ibu ya. 3 account Anda nih. Kemudian, dari 24 new customer Anda, dari 24 customer Anda ini, anggaplah menjadi 8 orang yang menjadi agent. 8 orang yang menjadi agent ini, anggaplah 4 orang yang memang mau ngejalanin bisnis ini bersama dengan Anda. Anggaplah dia namanya itu Bunga, Mawar, Adi, sama Indah. Umpamanya seperti itu. Umpamanya seperti itu, Bapak-Ibu ya. Kita lakukan hal yang sama, Bung. Kita bicara sama Bunga ya. Bunga, Mawar, Adi, sama Indah. Mau enggak sukses di Volten, seperti yang videonya Tuhan Murti, videonya Kak Lang, dapet ini, dapet itu. Itu caranya adalah dengan kita ngejar RP. Nah, di sini kita mulai, Bapak-Ibu semua, mulai melakukan duplikasi RP. Supaya apa? Mereka mendapatkan RP. Tujuannya adalah itu. Kasih tahu mereka tentang cara mendapatkan RP. Kalau mau dapat RP, kamu harus di-super. Caranya pertama seperti itu. Kan gitu ya? Nah, dengan itu, Bapak-Ibu semua, Bunga kasih tahu cara mendapatkan customer base tadi. Bung, kamu cara mau sukses di Volten ini, caranya dengan kita dapetin 12 orang new customer baru. 2 minggu selama 1 bulan, kita dapetin 24 orang. Oke. Jika itu yang terjadi kepada mereka, apa yang terjadi? Maka, di Bunga ada omset 2 basic, 8 new agent. Di Mawar 2 basic, 8 new agent. Di Adi sama, di Indah juga sama. Kita lihat, RP-nya berapa yang didapatkan. Di mereka semua belum dapat RP, kan? Ini target mereka nanti. Mereka nanti akan kita targetkan bulan kedua, dapetin 2 RP. Sekarang kan mereka masih basic nih, belum dapat RP. Mereka baru sampai di mana? Baru sampai di 750 CV. Karena mereka bergabung pertamanya, itu kan 250 CV, kan? Kemudian 2 basicnya. Mereka ini kan menjadi pembelanjaan. Benar enggak? Kemudian, RP yang didapatkan adalah, Anda yang dapat RP di sini. Anda 3 dapat 2 RP, Anda 2 dapat 2 RP, Anda 1 dapat 4 RP. Itu Bapak-Ibu semua. Total berapa RP? 8 RP. Caranya dari mana? Hanya dari 24 customer baru. Oke? Ini cara mendapatkan RP, Bapak-Ibu semua. Dari 24 customer baru aja, ini berarti di sini, di Adi, ini ada 10, ada 10-10 nih. Di sini ada 10 basic. Di sini ada 10 basic. Berarti di sini 2 RP. Benar kan? Kita ulangi lagi. Oh, ini terjadi, Bapak-Ibu semua. Kita mengajarkan semua orang untuk memiliki 24 new customer baru. Customer loyal. Yang mereka itu suka ngopi. Karena kalau mereka sudah nyobain kopinya kita, mereka susah. Kelain hati. Karena VKV itu kopinya ini, 134. Kenapa Pak ini 134? Karena VKV ini nggak ada 2-nya. Asik. Kan gitu. Bercanda, Bapak-Ibu ya. Artinya kalau memanya bunga mawar adi indah melakukan yang tadi sudah kita lakukan, Anda ini dapat 2 RP di sini. Anda 2 dapat 2 RP. Anda 1 dapat 4 RP. Total Anda dapat 8 RP. Bulan pertama. Hanya dari mana? Hanya dari 12 new customer. Ini kita belum bicara leader, Bapak-Ibu semua. Karena kalau nyari leader susah, nggak apa-apa. Nyari konsumen saja lebih gampang. Oke. Konsumen, tapi konsumennya mungkin jangan yang berat-berat. Konsumen apa? Kopinya dulu, biar nggak terlalu pusing nanti Anda. Pak, tapi saya ada orang nih kena cancer gini-gini. Ya itu nggak apa-apa. Bonus kalau dapat seperti itu. Ini kita cari yang mudah-mudah orang yang suka ngopi aja dulu. Nah, kita lihat bulan kedua. Bulan kedua di sini kita mulai ajarkan mereka dapetin RP. Anda bicara ke mereka, bunga mawar, mau nggak dapat RP sama seperti saya kemarin. Kemarin kan saya dapat 8 RP tuh. Sekarang bisa kok bunga dapat 8 RP. Dari 24 orang konsumen bunga ini, ada nggak mereka yang sudah mau jalan? Oh, ada. Otomatis kan mereka akan ada tuh. Bulan kedua apa yang terjadi? Seperti ini. Bulan kedua, kita targetkan bunga mawar, adi sama indah. Ini mereka, akunnya ini, masing-masing di bawah ini dapat 2 RP semua. Makanya di sini kalau kita konsentrasi RP, maka lautan RP yang akan Anda dapatkan. Maka Anda, kalau Anda sudah terlandir punya tim banyak, coba Anda pegang yang paling bawah. Siapa paling bawah? Jepret paling bawah. Di paling bawah itu, pastikan mereka orang-orang di paling bawah itu dapat RP. Kalau saya bicara di sini, contoh struktur jaringan Anda seperti ini, struktur network Anda seperti ini, ini contoh mungkin bunga baru satu toni. Mungkin ini namanya Edi, Dika, Tika, contoh di bawah-bawah ini. Pastikan mereka-mereka yang di bawah ini dapat RP. Kalau mereka dapat RP, bantu mereka sampai dapat RP, maka yang di atas-atas akan dapat RP semua. Contoh nih, kalau yang paling bawah, sudah dapat 2 RP. 2 RP, 2 RP, 2 RP, 2 RP, di paling bawah. Maka bunga mawar, adi, indah ini, mereka semua dapat 4 RP. Benar nggak? Posisinya, flow-nya seperti itu. Jadi konsentrasinya adalah RP. Bagaimana, yuk, satu bulan ini kamu mau dapat berapa RP, targetnya berapa RP. Nah, kemudian, kalau indah ini sudah dapat 4 RP, Anda 3, Anda 2, ini 16 RP. Anda 3, 16 RP. Anda 1, ini dapat 32 RP, Bapak-Ibu. Ini, total Anda dapat berapa RP? Anda total dapat 64 RP. itu cara mengejar RP-nya, Bapak-Ibu semua. Dari yang paling bawah. Dari mana? Dari customer base. Benar caranya dengan customer base. Oke? Kalau kita sudah bisa melakukan ini, makanya kita pribadi melakukan ini, kemudian kita duplikasikan hal yang sama, maka setiap bulan pasti akan ada omset di tim Anda. Karena produknya selalu keluar. Terjual oleh siapa? Oleh customer base Anda. Oleh konsumen loyalnya Anda. Nah, itu Bapak-Ibu. Oke? Sampai di sini bisa dipahami, Bapak-Ibu ya? Nah, kemudian yang selalunya kita bicarakan di sini, ini jadi angka. Pak Eji, kok seperti itu ternyata kerjanya? Iya, kan supaya itu the point, Bapak-Ibu semua. Spesifik. Betul-betul spesifik. Mulai dari cara yang paling kecil, cara yang paling mudah, sampai terjadi duplikasinya. Spesifiknya seperti itu. Selanjutnya kesanannya otomatis sudah akan dapat sampai 10 ribu RP. karena struktur bisnis Anda sudah terbentuk dengan RP. Oke? Nah, yang kedua, Bapak-Ibu semua, terukur. Gue bisa tinggalkan.